Selamat pagi pemirsa, happy long weekend, meskipun besok udah hari Senin semuanya masuk kerja lagi Tapi tetap yang namanya olahraga, jangan sampai lupa biar sehat ya Aduh, tapi aku capek ah, tapi olahraga terus Haus, haus bagi minum dong Aku capek baru ngikutin gerakan kamu Ini kan aku pake heels, liat tuh udah haknya tinggi, harus SKJ pula pagi-pagi Baru kali ini senam pake heels Senam jaman mau pake heels Aku mau minta minum, aduh aku gak mau kalo air putih Aku maunya ada rasa-rasanya aja Ini repot ya? Ada warnanya, minuman kemasan yang ada warnanya, ada rasanya Sumpah ibu-ibu saat ini gak repot Tinggal kasih gula kasih sirup, udah beres Tapi karena pasti kalo olahraga tuh harus minum air mineral, biar gak dehidrasi Paham, paham, aku tuh sebenernya suka banget air mineral, air putih Tapi akhir-akhir ini nih yuk, pemisah juga pasti bener kan, ada isu tentang air kemasan Kenapa? Isunya apa ini? Itu yang namanya mikroplastik, kebayang gak sih? Terdapat di dalam air kemasan, ada mikroplastik Gimana coba ada plastik dalam tubuh kita tuh bisa bikin sakit gak sih yuk? Hmm? Hmm? Iya Sumpah, ini ada plastik-plastik kecil-kecil gitu? Katanya isunya gitu, bukan plastik kecil-kecil sih Tapi biar lebih jelasnya apa itu mikroplastik dalam air kemasan Ini kita lihat liputannya Sakit perut gak? Sakit Aduh, tuh kan gue bilang apa? Mengejutkan, Badan Kesehatan Dunia WHO merilis temuan penelitian sejumlah lembaga di Amerika Serikat Menyebut, 90% merek air minuman kemasan yang beredar mengandung partikel halus Atau dikenal sebagai mikroplastik yang berdampak buruk pada kesehatan Penelitian dilakukan di 19 negara dan mengambil sampel sejumlah merek air minum paling populer Di Indonesia, 30 sampel diambil dari Jakarta, Bali, dan Medan Hasilnya, peneliti menemukan partikel plastik berukuran 6,5 mikrometer yang setara ukuran sel dara merah Meski WHO masih melakukan investigasi, sejumlah penelitian menyebut Dampak mikroplastik pada tubuh manusia sangat berbahaya Karena sifat plastik yang mengikat kuat dan tidak mudah terkorosi Jika itu terserap dalam tubuh kita, melalui proses absorpsi yang ada dalam tubuh kita Maka dia akan terbawa oleh arena darah Dan kemudian bisa terakumulasi pada organ-organ tubuh kita Yang vital seperti hati maupun ginjal bisa, sebagai satu contoh Pihak ORP Media mengumumkan bahwa jenis partikel yang paling umum ditemukan adalah jenis polipropilena Yang biasa digunakan untuk membuat tutup botol Menegapi hal ini, Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia, Aspadin, mengaku tengah berkoordinasi dengan PEPOM Terkait mikroplastik, kami belum menemukan ada standar atau pengukuran atau kriteria yang harus dipenuhi oleh produk AMDK Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan jejaring kami di dunia internasional Sampai saat ini memang belum ada konsensus ilmiah maupun metode uji baku Masyarakat tetap tenang, karena belum ada standarnya, tidak bisa kita memberikan aturan penegakan untuk pelaku usaha Badan POM juga belum bisa melakukan sampling, pengujian, penegakan aturan Selain meminta masyarakat tetap tenang, PEPOM tengah meneliti beberapa kemungkinan Mengingat belum jelasnya metode penelitian Dan belum bisa dipastikan seberapa besar temuan mikroplastik pada ambang batas yang bisa ditoleransi Meski demikian tetap saja temuan ini membuat warga was-was Karena ketergantungan yang tinggi pada air kemasan, terutama masyarakat perkotaan Bahaya juga sih, kalau udah gitu Nggak bagus buat kesehatan juga Iya, iya, jadi was, apalagi kalau misalnya anak-anak yang minum takutnya kan efek ke depannya ya mas ya gitu Saya itu bahaya ya Apalagi di konsumsi secara continue itu Untuk jangka panjang pasti ada efek sampingnya mas ya Masyarakat kini hanya bisa menunggu langkah-langkah cepat dan konkret dari pemerintah Untuk segera mengambil tindakan agar temuan ini tidak menciptakan kekhawatiran dan ketakutan baru di masyarakat Tim Liputan Trans 7 Waduh ternyata memang beneran ada nih pemirsa yang namanya mikroplastik Aku jadi takut habis